Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you guys today? I hope you're doing great ya Oke, unit 2 Lesson 1 Did you finish your homework? Ya, ya ini judulnya Did you finish your homework? Oke, jadi ini tentang Kita akan belajar semuanya ada di sekolah ya Tentangnya ada di sekolah Oke, let's see What will we learn? Nah, ini apa yang akan kita pelajari di lesson 1 ini Yang pertama, we will learn how to ask some helps Nah, kita akan belajar Bagaimana cara meminta bantuan Ya, ke teman kita, ke guru, seperti itu And then, we'll talk about school subjects Nah, kita akan berbicara tentang Pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah Nah, kalau kemarin waktu kelas 4 Kita sudah belajar juga ya Sama nama-nama pelajaran Nah, ini akan diulang lagi Dan digabungkan dengan Bagaimana cara menanyakan Atau meminta bantuan ya Lalu, past tense Nah, ini masih sama kayak yang Lesson kemarin Ada past tense Atau kata kerja yang sudah lampau Dan yang terakhir We will learn using modal auxiliary can Jadi, nanti kita akan bikin Kita akan belajar Sebenarnya ini sudah pernah Waktu kelas 2 Kalau kalian masih ingat Yang can you swim Can you sing Kayak gitu Nah, ini sama ya Jadi, kita akan mengulang lagi sebenarnya ya Oke, kita lanjut saja Buka lesson 1 Ini halaman 40 Kalau nggak salah Ya Nah, kita lihat di gambarnya The first one Ini adalah muscles 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 itu artinya apa? Ada yang tau nggak? Ini gambarnya mengarah ke sini ya Nah, biasanya kalau ini itu menunjukkan otot ya Nah, muscles itu artinya otot ya Kenapa pakai S? Karena muscles itu dalam tubuh kita itu ada lebih dari satu Tidak cuma satu Tapi banyak otot ya Muscles Nah, muscles Boleh ditulis otot Lalu heart Nah, heart Banyak yang beranggapan heart itu adalah hati Nah, tapi Kalau dalam anggota tubuh Heart itu adalah jantung Ya Heart itu adalah jantung Nah, cara menyebutkannya itu bukan heart Banyak yang suka tertukar antara heart dan hurt Nah, ini dibacanya A ya E-A-nya itu dibaca kayak A Heart Ya Jantung Terus bu, kalau misalnya kayak yang suka orang-orang bilang Heart itu hati-hati Ya Bisa juga ya Heart itu hati Tapi kalau untuk anggota tubuh itu disebutnya jantung Nah, sedangkan hati dalam anggota tubuh disebutnya liver Ya Tapi kalau hati-hati Bukan liver-liver atau heart-heart Tapi Be careful ya Jangan tertukar Oke, selanjutnya ada brain Brain itu adalah Otak Ya, brain Lalu blood Nah, blood Blood itu artinya Nih, udah teriak Darah Ya Nah, ini double O Dibacanya A Ya, double O di tengah itu dibacanya A Jangan tertukar Ingat, salah satu huruf bisa salah arti Ada Sama seperti ini Hampir sama cara menulisnya Cuman di depannya itu pakai F Itu flood Flood itu artinya Banjir Sedangkan ini blood Blood itu artinya Darah Lalu stomach Stomach Bukan lambung ya Karena mungkin ini bingung cara menggambarnya apa Yang mewakili stomach Jadi stomach itu artinya adalah Perut Ya Perut Stomach Nah, lalu yang terakhir Throat Throat Nah, ingat kalau ada TH Lidahnya agak digigit sedikit ya Cara bacanya Throat 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 Itu artinya adalah Nih Teng Gorokan Oke Nah, sekarang Kita dengarkan baik-baik Kalimatnya bagaimana Dan jangan lupa kasih angka ya Are you ready kids? Oke, kita mulai Unit 2 School Friends Lesson 1 Did you finish your homework? Track 17 Word Chest Page 38 A Listen and number Number 1 My stomach hurts Number 2 Our brains are in our heads Number 3 I see the blood from his arm Number 4 I have a sore throat Number 5 Our hearts are in our chests Number 6 I see the muscles in his arm Oke What is number 1? Stomach Oke, number 2 Brain Ya Number 3 Blood I see the blood from his arm Oke, number 4 Itu Throat Lalu number 5 Heart Number 6 Itu Muscles Ya Oke Jadi jelasin ya tadi Cara membacanya bagaimana Kalimatnya bagaimana ya Oke, kita lanjut dulu ke bawahnya Nah ini Gue peryakin kita sudah mempelajari Cuman dulu itu Kita pernah belajar waktu kelas 2 Ingat gak? Kalian Bertanya tentang kesukaan Do you like chicken? Do you like salad? Seperti itu Nah ini bedanya Hanya mengganti kata du-nya Nah kalau du itu kan yang Sedang ya Sedang kita kerjakan Atau yang sedang kita sukai Nah sekarang kita ganti Du-nya menjadi memakai did Nah seperti ini Did you finish your homework? Did you have PE at school today? Kenapa pakai did? Did berarti Kata-kata kerjanya ini Atau pertanyaannya ini Menanyakan hal yang sudah Dikerjakan Ya Cara menjawabnya bagaimana bu? Tetap sama seperti du Kalau pertanyaannya diawali dengan kata did Berarti Hanya ada dua Pilihan Antara yes Atau No Kalau yes Yes I did No-nya no I didn't Ya Atau no I did not Oke Ini secara singkatnya Sekarang kita masuk Kita lihat kepercakapan Antara Amy dan Eric Nah ini Kita lihat ya Dengarkan baik-baik Bagaimana Cara penggunaannya Okay Okay Track 18 Listening Chest Page 39 C Talk, listen, and read Did you finish the project Don't worry Don't worry Don't worry We can fix it I hope so First Let's fix the trees I think they are too heavy Okay Okay We can make paper trees Good idea Let's put snow on the mountain Cool Okay Sudah ya Nah jadi percakapannya ini Antara Eric dan Amy So Amy Was asking About Geography Class Ya The project For Geography Class Nah Projectnya apa Ada disitu ya Nah apakah Eric Sudah selesai Sudah Dia bilang Yes I did Nah lalu Eric nanya Did you finish it Kata Amy No I didn't Belum It's difficult Sulit katanya Can you help me Bisa kamu tolong aku Nah ini cara Salah satu cara Bertanya ya Atau meminta bantuan Can you help me Sure Katanya Tentu saja Nah oke Kita lihat selanjutnya ya Oke bagian D Nah sekarang silahkan Kalian coba isi Dengan pilihan kata-kata Yang ada di kotak Nanti Akan kita bahas Saat KPMT di sekolah Oke Nah Kita lihat bagian E Nah ini adalah Cara bertanya Memastikan ya Following up Jadi Kita memastikan dulu Sudah selesai belum Nah kalau misalnya Temen kita belum Dia akan Dia akan bilang No Did you learn to play Bla bla No Katanya It's difficult Can you titik-titik me Of course Of course Nah Kita lihat Yang pertama ini Dia bertanya Did you learn The play For Drama club Nah Karena disini ada kata Didn't Berarti jawabannya Sudah pasti No 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 I didn't Karena ini yang Beritanya You Jadi jawabannya selalu I Lalu pakai It's difficult Can you Help me Nah Nah Dia jawab Of course Nah kalau ada yang bertanya Can you help me Nah disini ada Ada pilihannya Boleh pakai Of course Boleh pakai Sure Boleh pakai No problem Yang mana bu Bebas Ya Ini sama-sama Saja artinya Oh boleh Atau gak masalah Hayu Gitu kan Tentu Tentu saja Boleh Seperti itu ya Jadi bebas Kalian mau pilih yang Course Sure Atau No problem Oke Kita lihat ke halaman selanjutnya Nah disini ada Picture prompts Nah coba kalian bikin Seperti percakapan yang ada disini Ya Seperti percakapan yang ada disini Tapi Dari kata-kata yang ada Dari nomor 2 Sampai nomor 6 Nah ini sama Bu Afri Dikasih contoh Untuk nomor 1 Ya Finish the project Science class Sure Jangan lupa kalian tulis dulu Ininya Ya Kata-kata kuncinya Ini kita sebut kata kunci ya Yang ada di buku ini Jangan lupa kalian tulis dulu Kata kuncinya Baru kalian bikin percakapannya Contohnya disini A Boleh pake A B A B Namanya boleh Bebas Atau kalian mau pake Ganti pake nama orang langsung Boleh Bebas Supaya terserah ya Nah misalnya yang A Did you finish the project For science class Kenapa ini sama Bu Afri Ditebalkan dan dipake Warna hitam Karena ini adalah Kata kunci yang ada Dari buku Ya Biar kalian lebih mudah Cara penempatannya No I didn't Ini ada yang terlewat It's difficult Ya It's difficult Can you help me Sure Biar gak ini ya Bu Afri tulis aja No I didn't It's Difficult Can you help me Nah seperti itu ya Disini Kalian boleh pake Sure No problem Of course Tergantung dengan Kata kunci yang diberikan Ya Nah sekarang Kalau contoh untuk Nomor 2 dan 6 Disini pake yes Bu kalau pake yes Bilang juga gak Bu It's difficult Terus minta bantuan Tidak usah Ya Jadi kalau yes Sudah Misalnya Pertanyaannya untuk Nomor 2 nih Bu Afri Jadi kasih tau Did you finish Did you study For English test Sengaja gak akan Dikulis Biar kalian tulis ya Did you study For the English test Karena disitu Jawabannya Yes Jadi kalian langsung Lampu saja Yes I did Sudah Seperti itu saja Oke Jangan lupa Hasilnya dipotokan Lalu kirim ya Di upload ke modal That's all for today ya Thank you for your time I hope you have a great day Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh